Ah, dasar anjing hutan, aku akan membunuhmu Phoenix merasa kulit sucinya dibelai Itu adalah tamparan yang sangat marah pada Chen Jiu Masih berani memukul orang, aku akan membiarkanmu bertarung Chen Jiu melawan balik dengan cepat Dia mencengkeramnya di depan dan memberinya serangan tiba-tiba Eh, kamu, ketika Phoenix diserang, dia merasakan perasaan aneh Lengannya yang terangkat lemah dan kekuatannya lembut Sebaliknya, itu lebih seperti menggoda dan menggoda Phoenix, kamu tidak perlu berjuang lagi Sejujurnya, Genku telah mencapai 250 juta Dan Genku kuat, yang sama sekali di luar perbandinganmu Apakah kamu mengerti? Chen Jiu menatap Phoenix dan masih tidak yakin Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul lagi 250 juta, tidak mungkin Phoenix menatap dan tidak peduli bahwa Yusannya diserang Tidak percaya, kalau begitu kamu bisa melihatnya Chen Jiu segera berteriak, manifestasi Gen Boom, alam semesta terbentuk dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya terbentuk Ini adalah alam semesta di tubuh Chen Jiu Begitu terwujud, rasanya luas, mendalam, dan tak terbatas Secara khusus, 250 juta galaksi di dalamnya telah mengejutkan Phoenix 250 juta, ada begitu banyak, dan setiap gen sangat kuat Setidaknya tiga kali lebih kuat dariku Phoenix, sekarang kamu tahu jarak antara dirimu dan aku Kamu bukan apa-apa di hadapanku Chen Jiu bertanya lagi, berjanjilah padaku dua syarat Mulai sekarang, kita tidak akan menyinggung sungai Ham, kamu tidak bisa memikirkannya Kamu berubah Warna, iblis, aku tidak akan pergi bersamamu Menyebutkan syarat itu, dan Phoenix menolak tanpa memikirkannya Oh, kalau begitu kamu benar-benar tidak menginginkan kepolosanmu Meskipun aku tidak akan membunuhmu, aku bisa mempermainkannya Singkirkan tubuhmu dan biarkan kamu membawa noda di punggungmu sepanjang hidupmu Chen Jiu mengancam dengan keras, berpikir bahwa Phoenix terlalu tidak cerdas Dasar pria tidak kompeten, kau sendiri tidak bisa bersikap manusiawi Bagaimana kau bisa bermain? Phoenix melotot dengan jijik Jangan menangis saat kau tidak melihat peti mati Bagus sekali, biarkan kau melihat bagaimana aku bermain dengan wanita Chen Jiu marah dan tidak membiarkannya melihat kekuatannya Dia benar-benar berpikir dia tidak punya cara untuk mengalahkannya Untuk menghadapi wanita yang keras kepala seperti itu, kau tidak bisa membunuhnya Atau itu akan terlalu kejam Satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah menggodanya Bermain dengannya dan membuatnya menyadari kekuatanmu Maka kau secara alami akan menjadi lemah Akibatnya, Chen Jiu menunjukkan semua yang bisa dia lakukan Yaitu lengannya, memegang Phoenix di lengannya Setelah penganiayaan Hutian, Phoenix merasa malu Dia menatap Chen Jiu dengan penuh semangat dan berkata Jangan bermain, mau Chen Jiu, aku mohon, lepaskan aku Baiklah, tidak apa-apa membiarkanmu pergi Atau dua syarat itu, bukan begitu Chen Jiu tersenyum dan menunggu kelembutan Phoenix Tetapi apakah dia benar-benar akan setuju dengan Chen Jiu Chen Jiu, jangan terlalu banyak menipu orang Tidak bisakah kau bermain denganku? Kukatakan padamu, meskipun tidak nyaman, aku tidak tahan sama sekali Aku tidak bisa menjanjikan apa yang kau katakan Aku Phoenix adalah putri Tuhan Hanya aku yang memerintah orang lain Bagaimana aku bisa menundukkan kepalaku kepada orang lain? Bagaimana aku bisa menaruh wajahku? Menghadapi kondisi Chen Jiu, Phoenix menolak lagi Oh, kau bisa menanggungnya Itu bagus Kalau begitu, apalagi yang bisa kau minta Chen Jiu juga bersemangat Cewek, aku khawatir kau tidak tahu bagaimana wanita bahagia Jika aku tidak memberimu sedikit warna untuk melihatnya 2012 Seorang wanita berkata bahwa dia bisa tahan dengan nada bicara seorang pria Jika dia benar-benar berhenti saat ini Pria di seluruh dunia akan membencinya Eh, Chen Jiu, orang-orang tidak takut Datang saja, Phoenix juga tidak mau mengakui kekalahan Segera, Phoenix berada di tangan Chen Jiu Bagaimana, apakah kamu tahu kekuatanku? Phoenix, apakah kamu bersedia mengakui kesalahanmu sekarang? Chen Jiu bertanya lagi dengan bangga Kamu, Phoenix membuka matanya dan menatap pria yang bisa membawa kebahagiaan untuk dirinya sendiri Matanya benar-benar rumit Setelah merasakannya, dia membawa keindahan keabadian untuk dirinya sendiri Jika tidak mengherankan, itu seharusnya adalah rasa senang seorang wanita Secara samar-samar, Phoenix mengerti segalanya Tetapi dia sangat hambar Apakah kamu membuatku bahagia sekali? Aku harus memintamu untuk meminta maaf Logika apa ini? Eh, kamu Chen Jiu sangat terkejut Dia tidak menyangka akan bersikap konyol ketika dia bertemu dengan logika setinggi itu, kan? Chen Jiu, apakah itu semua yang bisa kamu lakukan? Sepertinya itu bukan masalah besar Phoenix kemudian membencinya lagi dan sama sekali tidak menganggap Chen Jiu sebagai sesuatu Kau, kau tunggu aku Chen Jiu marah dan bersumpah untuk membiarkan Phoenix melihat kekuatannya Dia mulai lagi Setelah waktu yang singkat, Phoenix menampakkan kecantikannya lagi Pipinya penuh Kakinya berkata Terima kasih, Chen Jiu Kau benar-benar membiarkanku mengalami hal yang begitu indah Aku benar-benar semakin enggan untuk membunuhmu Jika kau patuh padaku, aku mungkin memberimu rahmat dan mengizinkanmu mendekatiku lagi Apa, Phoenix? Apakah kau ingin tidak tahu malu? Chen Jiu terkejut dan tidak bisa menerimanya Chen Jiu, 250 juta genmu benar-benar layak berteman dengan Dewi ini Jangan khawatir, meskipun kau tidak bisa bersikap manusiawi Aku bisa memperlakukanmu sebagai sahabatku di masa depan Selama kau memperlakukanku dengan baik, aku tidak akan membencimu Bagaimana, Phoenix tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi Yang juga merupakan wajah malu Entah karena tergesa-gesa, gerakan atau kesalahpahaman Hubungan yang begitu dekat telah terjadi di antara kedua orang itu Mereka tidak dapat kembali ke masa lalu kecuali untuk menerimanya Sahabat, biarkan aku membantumu di masa depan Chen Jiu menatap Dia benar-benar tidak menyangka pikiran Phoenix begitu terbuka Tentu saja, tidakkah kamu mau? Tidakkah kamu suka bermain? Bermain dengan wanita Aku akan memberimu permainan gratis Bermain dengan wanita Apakah kamu tidak senang? Phoenix menyeringai keras Aku akan membunuhmu Chen Jiu tertekan Di hadapan wanita seperti itu yang tidak takut padanya bermain dan bermain Sebaliknya, semakin dia bermain dan bermain Semakin bahagia pihak lain Dia benar-benar tidak punya pilihan Tetapi mereka yang tidak percaya pada kejahatan Chen Jiu terus memulai lagi Dia tidak percaya bahwa ada wanita di dunia ini yang tidak setuju dengannya Gores Barang? Aku belum pernah melihat wanita yang kau garuk seperti ini Aku mempermainkannya Aku tidak melawan Tetapi aku senang Apakah kau putri dewa dan Phoenix? Chen Jiu sangat marah dan tidak bisa menahan keraguan atas keputusannya Bukankah cukup berurusan dengan wanita terbaik dan menggodanya? Apakah wanita zaman sekarang harus bekerja keras untuk menyerah? Eh, Chen Jiu, selama kau patuh tunduk padaku Aku akan mempermainkanmu di masa depan Bagaimana? Menghadapi pelecehan Chen Jiu, Phoenix tidak marah Dan harus membuatnya takut untuk menyebutkan hal-hal lama lagi Kau, mengapa kau begitu tidak tahu malu? Chen Jiu memarahi dengan keras Chen Jiu, tubuh manusia tidak bersalah Mengapa mereka tidak tahu malu? Jika kau tidak harus mempermainkan orang dan mereka tidak bisa mengalahkanmu Bagaimana mungkin orang jatuh ke dalam situasi seperti itu? Phoenix mengeluh dengan sedih Di wajah kecil yang cantik itu Itu menyedihkan dan tak tertahankan Dasar iblis Chen Jiu menatap Phoenix Tidak berhati lembut Sampai sekarang Dia akhirnya menemukan karakteristik saudara perempuannya yang kekaisaran Wanita seperti ini senang memerintah pria Tetapi tidak memiliki sikap angkuh Sangat mudah untuk memenangkan hati pria Begitu Anda menyerah padanya, sifatnya yang berbahaya akan terungkap Anda harus menjaga diri Anda dalam segala hal di masa mendatang Yang membuat Anda sangat bebas 1013 Mungkin beberapa pria suka diatur Tetapi Chen Jiu tidak mudah menyerah Dan ada begitu banyak wanita Jika dia tidak bisa bertindak mandiri Bagaimana dia bisa mengurus begitu banyak istri di masa depan? Oleh karena itu Chen Jiu berkata bahwa dia tidak akan tunduk pada Phoenix Saudari kekaisaran mana yang bukan saudari kekaisaran Yang ingin dia lakukan sekarang adalah melawan kekaisaran Aduh, Chen Jiu, kamu hanya bergantung pada orang lain Oke Tetap dalam pelukan Chen Jiu Dan Phoenix berakhir menawan dan baik Kamu tidak bisa berpikir Aku akan datang lagi Chen Jiu memulai lagi Tidakkah kamu percaya dia bisa menanggungnya sepanjang waktu? Sayangnya, Chen Jiu jelas meremehkan daya tahan Phoenix Dia tidak melakukannya dengan senjata sungguhan Itulah yang datang Sebagai seorang pria, dia mengalahkannya Apakah tidak mungkin bagi Chen Jiu si untuk kalah darinya dalam hal seperti itu? Eh, Chen Jiu, teknikmu benar-benar pintar Aku sangat cantik hari ini Aku tidak tahu sampai hari ini bahwa menjadi seorang wanita begitu membahagiakan Jika kamu datang untuk bermain denganku lebih awal Sambil menikmatinya, Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan mengeluh Dasar jalan, apakah kamu benar-benar tidak ingin kehilangan mukamu? Ketika Chen Jiu marah dan memarahi Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap kejam Dia mengambil risiko dan berencana untuk mengujinya Jika dia benar-benar tidak peduli tentang apapun, maka wanita ini tidak memiliki apapun untuk disayangi Tetapi jika dia masih peduli tentang itu, maka dia berkata bahwa dia telah diselamatkan Berpikir, tangan besar Chen Jiu berhenti menggoda Phoenix Tetapi menemukan sebuah film yang didambakan oleh banyak pria Eh, ah, Chen Jiu, apa yang kamu lakukan? Kamu gila, berhentilah cepat Benar saja, Phoenix yang pintar itu tergerak Dia menolak Chen Jiu dan tidak memberinya kesempatan untuk bergerak maju Phoenix, bukankah kamu sangat nyaman? Biarkan aku masuk, dan aku akan membuatmu lebih nyaman Chen Jiu Ben, yang bisa memikat dan membimbing Merasakan kehangatan di dalam hatinya dan tidak dapat menahannya Tidak, Chen Jiu, kamu tidak bisa melakukannya di sini Jika kamu harus main-main, aku akan mati di depanmu hari ini Wajah Phoenix berubah tajam, dan dia bersumpah untuk mati Oh, Phoenix, kamu akhirnya tahu bahwa kamu takut Chen Jiu akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum bangga Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya pilihan dalam menghadapi wanita yang tidak tahu malu dan terbaik seperti itu Chen Jiu, kami punya sesuatu untuk dikatakan Ini masalah besar bahwa aku tidak akan menyelidiki tanggung jawabmu di masa depan Biarkan aku pergi Suara Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak merendahkan Apakah kamu akan meminta maaf? Chen Jiu bertanya lagi Chen Jiu, tidak apa-apa bagiku untuk meminta maaf kepadamu secara pribadi Tetapi jika itu di depan umum, bukankah kamu harus melakukannya? Aku tidak dapat membatalkan pemberitahuanku Phoenix berkata dengan wajah memohon Orang-orang telah bermain seperti ini untukmu Jadi kamu dapat menerimanya, oke Ini, lidah Chen Jiu-sya Menghadapi seni Phoenix yang tak terkalahkan Lemah dalam perlawanan Chen Jiu, jangan berdebat dengan orang lain Baiklah, jika kamu ingin bermain Tidak bisakah mereka bermain kembali padamu? Phoenix menjabat tangan besar Chen Jiu di kakinya Yang melembutkan hatinya Baiklah, baiklah, lupakan saja kali ini Jika kamu berani menggangguku lagi di masa depan Jangan salahkan aku Aku benar-benar menusuk film ini untukmu Agar kamu tidak memiliki tubuh yang sempurna Chen Jiu melangkah mundur dan tidak dapat menahan diri Untuk tidak memberikan peringatan yang keras dan kejam Iya, orang-orang tahu Phoenix menggangguk dengan gembira dan bertanya dengan malu-malu Apakah kamu masih ingin bermain? Jangan bermain? Aku ada hal lain yang harus dilakukan Jadi aku akan kembali dulu Chen Jiu dengan marah mengulurkan tangannya yang besar Dia tertekan Apa yang dapat kamu lakukan dengan produk kelas atas seperti itu? Chen Jiu, pergilah dan aku akan menemuimu lain hari Sambil tersenyum, Phoenix menganggup dan membungkuk Dan sangat ramah kepada Chen Jiu Phoenix, apakah kamu di dalam? Guru akan datang Tepat saat Phoenix merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa Suara lain terdengar di udara Membuatnya gugup dalam sekejap Oh, tidak, Tuhan datang Cepat sembunyi dan jangan biarkan dia melihatnya Phoenix merasa malu dan bergegas Mendorong Chen Jiu sejenak Phoenix, bagaimana perasaanku kau mencuri cinta sekarang? Chen Jiu tidak bisa menahan tawa Mencuri kasih sayang apa? Itu tugasmu, bisakah kau mencurinya? Phoenix menatap pantat Chen Jiu tanpa henti Dan mengejeknya tanpa ampun Aku, Chen Jiu terdiam dan mengeluarkannya Untuk menakutimu sampai mati Hei, kau mau pergi atau tidak? Tuanku sangat kuat Dia akan melampiaskan amarahnya padaku dan kau akan tamat Teriak Phoenix dengan cemas Baiklah, aku akan pergi dan membersihkannya sendiri Chen Jiu tidak peduli lagi Dia menunduk Dia mengambil sesuatu dan langsung menghilang Pria bau sialan, teknikmu benar-benar pintar Dia memarahi dengan kebencian Phoenix dengan cepat membereskannya Yang membuatnya tenang Phoenix, apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau mendengar guru datang? Pendeta Tauhusan tampak khawatir dan berteriak lagi Ah, guru, tunggu sebentar Saya sedang berlatih Saya akan segera keluar untuk menemui Anda Phoenix menjelaskan dengan cepat Ia tidak berani mengabaikan dan berjalan menuju pintu Karena sopan santun, Pendeta Tauhusan tidak langsung masuk ke kuil Phoenix Pelayan neon itu juga berada di depan pintu dengan hormat Ketika Phoenix datang, penampilannya yang memerah langsung menarik perhatian mereka Phoenix, apakah kamu baik-baik saja? Jangan terlalu cemas Apakah aman untuk menyita pekerjaan? Pendeta Tauhusan segera bertanya Saya telah melihat guru, tetapi saya tidak tahu mengapa guru tiba-tiba datang menemui saya Phoenix tidak menjelaskan, tetapi bertanya langsung Tidak bisakah guru datang dan duduk di sini jika dia baik-baik saja Pendeta Tauhusan melirik dan berkata Ayo, mari kita masuk Ya, dengan cara ini, Phoenix dan Pendeta Tauhusan memasuki halaman Phoenix bersama-sama Selama periode ini, Husan sengaja melakukan beberapa putaran di kuil Phoenix, yang penuh dengan keraguan Akhirnya, mereka datang ke Aula Utama bersama-sama Tanpa menunggu Phoenix berbicara, Tauhusan langsung menjelaskan maksudnya dan berkata Saya baru saja melihat cahaya ilahi berwarna-warni melesat di sini Dan cahaya ilahi itu seharusnya bukan yang dapat Anda pimpin Phoenix, apakah ada orang lain di sini? Apakah yang guru maksud adalah putra surga? Phoenix sengaja menghindari sesuatu, dan hatinya kosong Tidak, saya tahu cahaya ilahi putra ini Maksud saya yang kedua, cahaya ilahi yang penuh dengan ki yang menguntungkan Tauhusan menjelaskan, Phoenix, silakan keluar dan temui saya Guru, tidak ada seorang pun di sini kecuali Anda dan saya Phoenix segera menjelaskan Oh, bagaimana dengan cahayanya? Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi Kelima Tauhus yang tersebar itu mengikuti Guru, itu temanku Dia sudah pergi Phoenix tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia harus mengakuinya sedikit Pergi, sebagai guru yang berjaga di depan pintu, dia bisa pergi dengan tenang Pendeta Usan terkejut dan berkata dengan tegas Phoenix, sepertinya dia mungkin orang yang mulia Orang yang mulia Guru, apa maksudmu? Phoenix sangat terkejut Phoenix, guru bertanya padamu Bagaimana hubunganmu dengan teman ini? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Pendeta Usan bertanya lagi Teman ini, dia laki-laki Dia cukup akrab dengan hubungannya Phoenix memikirkannya dan menganggup dengan keras Keduanya sangat akrab, tentu saja Oh, kapan waktu yang tepat bagimu untuk mengundangnya dan membiarkanku meramal untuknya? Pendeta Usan tidak sabar untuk berhotbah Baiklah, guru Kamu tidak harus meramal setiap orang yang kamu lihat Apa yang harus kamu lakukan jika kamu takut? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk mengeluh Oh, Phoenix, sepertinya kamu tertarik pada pria ini Dan kamu sebenarnya tidak menyukai guru Pendeta Usan segera menggoda Tidak, Tuan, jangan menebak-nebak Kami tidak bersalah Phoenix segera menjelaskan Phoenix, aku sudah menghitung untukmu Pasti akan ada orang mulia dalam hidupmu Orang mulia ini akan mengubah lintasan hidupmu dan mencapai puncak yang tidak terduga Karena itu, aku sangat peduli dengan urusanmu Seperti putra surga dan seonggok sampah Itu seharusnya sudah lama ditinggalkan Jika terjadi kesalahpahaman antara kamu dan orang mulia itu karena dia Itu akan sangat tidak berharga Pendeta Tauhusan menasihati dan berhotbah dengan susah payah Jika seorang pria mulia datang Kamu harus merebutnya dengan tegas dengan segala cara Karena kesempatan itu cepat berlalu Bagi para praktisi kita, itu adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Tuan, kamu tidak ingin aku saling berjanji dengan memberi contoh Kata Phoenix dengan getir Ada apa? Kamu sudah sangat tua? Bukankah kamu seharusnya mencari seorang pria? Pendeta Tauhusan sangat setuju Tapi kita tidak bisa Phoenix menggelengkan kepalanya Dia tidak bisa bersikap manusiawi Tidak bisakah dia membiarkanku memelihara seorang janda seumur hidupku? Ah, jangan menikah dengannya Begitu dia menjadi wanitanya Dia tidak tahu bagaimana mempermalukan dan mempermalukan dirinya sendiri Apa yang tidak mungkin? Phoenix, kamu harus percaya bahwa itu buatan manusia Baiklah, kamu luangkan waktu untuk membiarkan dia datang kepadaku Ketika aku menghitung, semuanya akan menjadi jelas Pendeta Tauhusan bersikeras pada ramalan Baiklah, Tuan, aku akan membawanya sesegera mungkin Phoenix mengangguk Dia juga ingin Tuan membantunya melihat orang seperti apa Chen Jiu Meskipun Pendeta Tauhusan banyak bicara Burung Phoenix juga harus mengagumi ramalannya, yang memang sangat akurat Phoenix, kamu dapat beristirahat dengan tenang dan kembali untuk guru Tauhusan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi pergi Kirimkan Tuan Phoenix dengan hormat mengirim lima Tauhusan yang tersebar itu pergi Ketika seorang pria kembali ke Ola, dia merasa malu dan langsung tersipu lagi Sialan Chen Jiu, bagaimana kau bisa melepas celanamu Itu benar-benar iblis Tegur Phoenix, dia malu setengah mati saat mengira ada ruang hampa di bawah sana saat dia baru saja berhadapan dengan Tuan-nya Untungnya, Sifu tidak mengetahuinya Kalau tidak, aku tidak akan melihat siapapun di masa depan Apa yang harus ku lakukan? Tuan ingin menemuinya Haruskah aku membiarkannya menemui Tuan? Bagaimana jika dia ditolak oleh Tuan-nya? Phoenix sedikit bingung lagi 1015 Sudah seperti ini, Phoenix sebenarnya sudah mengenali Chen Jiu sampai batas tertentu Kalau tidak, dia tidak akan memanggil kecantikan ke tangannya Tapi sekarang, jika Chen Jiu ditolak oleh lima Taois yang tersebar Kontak antara Phoenix dan dia akan sangat ditentang, yang membuatnya sedikit enggan Tidak bisakah tubuhmu dimainkan oleh pria berikutnya? Phoenix menggelengkan kepalanya dan mendesah Hei, jika Chen Jiu adalah pria sejati, bukankah itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia? Tapi jika dia pria sejati, dia tidak akan membiarkannya menyentuh apapun yang dia katakan Seorang pria tidak memiliki hal yang baik Wajah Phoenix segera menjadi menyeramkan lagi Hati wanita, jarum laut, pikiran mereka yang tidak menentu Membuat orang merenung, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang mereka pikirkan selanjutnya Ini tidak benar, ekspresi Phoenix mabuk lagi Seolah-olah dia mengingat sesuatu yang indah Aku sangat malu Phoenix tiba-tiba terbangun dan berkata dengan wajah merah Chen Jiu berkata dia tidak ingin mengoreksinya lagi Jika dia pergi mencarinya lagi, apakah dia akan kesal? Chen Jiu bau busuk, kamu ingin kehilangan aku setelah bermain dengan dirimu sendiri Bagaimana bisa ada hal yang murahan seperti itu? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat senang Aku khawatir tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendekati Chen Jiu Saat ini, aku dapat memanfaatkan Sifu dan menemukannya lagi Ya, aku akan segera menghilangkan pemberitahuan itu Aku akan menemukannya besok Hem, dia tidak berani tidak kehilangan muka Phoenix membuat keputusan, dan wajahnya segera bangga lagi Di pavilion yang menakjubkan, Chen Jiu dan lima peri keberuntungan bersatu kembali Hangat, harum, dan berdaging Tidak malu-malu Suamiku, bagaimana kabarnya? Aku akan pergi ke pavilion Fenghuang kali ini, tetapi aku akan mendapatkannya Fang Rou bertanya dengan khawatir, memegang kaki kiri pria itu Itu wajar saja Wanita macam apa yang tidak bisa melakukan apa-apa saat suaminya keluar? Kesombongan Chen Jiu tidak terbatas Apa, suami? Kamu membawanya Kamu terlalu suka main-main Zao Yan segera meraih tangan besar Chen Jiu dan berseru Aku, aku tidak bermaksud begitu Ketika aku mengatakan sudah selesai Maksudku aku yakin, bukan seperti itu Chen Jiu dengan cepat menjelaskan Jangan terlalu menganggap ku enteng Aku sebenarnya pria yang sangat tradisional Tertawalah, suami Berhentilah tertawa Mengmeng tidak bisa menahan tawa Kenapa? Kamu tidak percaya Suami harus memberimu pelajaran Biarkan kamu melihat betapa tradisionalnya suaminya Mata Chen Jiu langsung berubah jahat Baru saja bermain untuk waktu yang lama Phoenix itu keren Tetapi dia tidak benar-benar keren Yang benar-benar membuat bingung Suami, kamu beri kami pelajaran Kita harus mendengarkan dengan saksama Kelima pri itu menjadi murid yang baik untuk sementara waktu Bersedia mendengarkan Perang yang tidak masuk akal tidak dapat dihindari Ketika langit kembali cerah Kelima wanita itu menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan Namun, tepat saat ke-6 orang itu menikmati hidup bahagia Laporan pelayan datang di depan pintu Yang mengejutkan mereka semua Phoenix datang dan mengunjungi Zhao Yan secara langsung Yang benar-benar mengejutkan mereka Phoenix, putri dewa Benar-benar melampaui 5 peri Zhao Yan Jika orang baik, bagaimana mereka bisa mengunjungi mereka Untuk sementara waktu, semua wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chen Jiu Mereka tahu bahwa Phoenix datang Mungkin karena pria mabuk itu tidak ingin minum Adalah salah untuk mengunjungi mereka Adalah benar untuk ingin melihat pria ini Phoenix ini, bagaimana kamu bisa mengatakan apa yang tidak kamu maksud Jelas-jelas setuju untuk tidak datang dan mengoreksiku Mengapa itu mengganggu ku lagi Chen Jiu secara alami memikirkan kemungkinan ini Yang dimarahi dengan kebencian Momo ngomong, orang-orang jelas datang untuk mengunjungiku Wajah ini selalu perlu diberikan Ayo cepat dan pergi keluar untuk menemuinya Zhao Yan si melakukan pemeriksaan dan memutuskan untuk pergi keluar untuk menemuinya Kamu pergi saja, aku tidak akan pergi Lagipula, dia tidak mengatakan ingin menemuiku Apa yang telah kulakukan Chen Jiu melambaikan tangannya Demi menunjukkan ketidak bersalahannya pada Phoenix Dia menolak dengan perasaan bersalah 1016 Di luar pavilion yang menakjubkan Ada tamu terhormat di penghujung hari ini Posturnya yang tinggi indah dan mengharukan Congsam merahnya membuatnya anggun dan anggun Air terjun itu memiliki rambut panjang yang tergantung di tanah Mengambang dan berayun Itu telah membuat hati sanubari banyak pria Phoenix, putri dewa yang layak menyandang nama itu dan dewi di hati banyak siswa Wanita seperti itu hanya dapat dilihat dari kejauhan Tidak dihujat Keberadaan tertinggi dari penghujatan Berbisik Kedatangan Phoenix di luar pavilion yang menakjubkan telah menyebabkan kehebohan Tetapi bagi mereka, Phoenix jelas sudah terbiasa dengannya Terlepas dari itu Dengan penampilan yang bermartabat Mata yang cerah dan alis yang seperti pohon willow Temperamennya yang kuat tidak diragukan lagi Yang membuat semua pria ingin tunduk padanya dan menerima perintahnya Sialan, pria bau sialan Kamu jelas seorang guru Tetapi kamu tidak kembali ke asramamu Tidak tahu malu bergaul dengan lima peri sepanjang hari Dan melakukan kegiatan yang meragukan itu Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Di balik penampilan yang bermartabat dan cantik ini Pikiran Phoenix begitu kejam Tidak heran Phoenix begitu marah Karena dia bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke Taman Kuda Untuk mencari Chen Jiu sejak dia memutuskan Untuk datang ke Chen Jiu kemarin Sayangnya, jawabannya adalah bahwa Dia tidak pernah tinggal di Taman Kuda sama sekali Kali ini, Phoenix tidak dapat menahan Perasaan sedikit tidak enak dan langsung pergi ke Kloff Dikatakan bahwa hubungannya dengan Kloff telah dipublikasikan Dan ada juga jembatan burung cinta Sembilan dari sepuluh kali Dia tinggal di sana Ketika dia tiba di pavilion Lailak Phoenix tidak menemukan siapapun Tidak peduli seberapa baiknya dia Dia tidak akan acuh tak acuh Kemudian dia pergi ke Mengmeng Fang Rou dan Qian Yuer Dia tidak menemukan siapapun Dia akhirnya datang ke Zhao Yan Untungnya, dia mendapat balasan bahwa Kelima pria ada di sini Iya, ketika Anda datang ke pavilion Jing Yan Nama yang diusulkan oleh Phoenix secara alami Terutama untuk bertemu Zhao Yan Jika tidak, Anda datang ke pavilion Jing Yan Untuk menemukan seorang pria Yang buruk untuk reputasinya Cicit, setelah menunggu beberapa saat Phoenix tidak kecewa Pintu pavilion yang menakjubkan itu terbuka Lima pri keberuntungan yang terkenal keluar Untuk bertemu langsung Yang merupakan isyarat untuk menyelamatkan muka Sambil mengangkat kepalanya Phoenix mengira dia lebih unggul dari mereka Tetapi ketika mereka benar-benar berhadapan Zhao Yan tidak bisa menahan diri Untuk tidak tercengang Kelima pria Zhao Yan, Qian Yuer, Fang Rou Meng Meng dan Klof Dikatakan luar biasa Tetapi Zhao Yan yakin bahwa temperamennya Sebagai putri dewa lebih baik dari mereka Tetapi sekarang Ketika kenapa wanita itu berdiri bersama Mereka adalah bintang-bintang yang cemerlang Sekaligus Mereka tidak dapat mengatakan siapa yang paling cemerlang Dunia Zhao Yan yang menakjubkan Kesombongan Qian Yuer yang tak tertandingi Kelembutan Fang Rou Kepolosan Meng Meng Kesegaran dan kemurnian cengkeh Ditambah dengan keindahan Phoenix yang kuat Mereka adalah enam bunga menawan dengan usia yang berbeda Mereka tidak lebih cantik Tetapi mereka memiliki persona yang berbeda Dewi Mohon maafkan saya karena kehilangan kesopanan Anda Zhao Yan memimpin dan memberi hormat sedikit kepada Phoenix Untuk menunjukkan persahabatannya Tidak masalah Tidak masalah Saya telah mendengar bahwa kelima pri itu cantik di dunia Untuk waktu yang lama Tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa Anda begitu luar biasa Rak Phoenix tiba-tiba menghilang Yang menjadikan kelima wanita itu setingkat Danny itu membanggakan Saya tidak tahu ada apa dengan kedatangan Dewi yang tiba-tiba Zhao Yan Ben bertanya Baiklah, ayo masuk dan bicara perlahan Phoenix melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk menelan kata-katanya Dia tidak dapat langsung bertanya apakah pria itu ada di dalam Selain itu Melihat penampilan mereka yang menawan Mabuk, dan segar Mereka mungkin menikmatinya tadi malam Jika mereka masuk, mereka akan dapat menghalangi pria bau itu Sialan, kamu sudah lama berselingkuh dengan lima pri Tidak heran kamu begitu terampil Apakah kamu berlatih setiap malam Dengan kung fu tatap muka Phoenix mengenali banyak hal Itu diam Bersama lima pri, ia memasuki istana yang menakjubkan Ketika dia datang ke istana yang menakjubkan Phoenix tahu apa yang harus dia katakan Kalau tidak, itu bukan masalah untuk duduk Merasakan keheranan para wanita Dia segera menemukan alasan untuk berkata Aku ingin bertemu dengan beberapa saudari dan berteman denganmu Aku tidak tahu apakah kamu menganggapku tinggi Dewi Apa yang kamu katakan? Kamu dapat menghormati saudari kami Itu pujian Kami tidak berani memanjat ke arahmu Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak dengan terkejut Jika kau ingin memanjat tinggi atau tidak Kau akan menjadi adikku di masa depan Jika ada sesuatu, aku akan melindungimu Phoenix dengan paksa duduk dan mengeluh Kau tidak tahu Sungguh sepi tidak ada adik yang baik untuk diajak bicara di kuil Hei, karena Dewi sangat menghormati kita Kita tidak menghormatinya Zhao Yan dan yang lainnya harus menjawab dengan sopan Baiklah, karena kita semua bersaudara Kau bisa memanggilku Phoenix secara langsung Jangan terlalu sopan Kita harus lebih dekat di masa depan Phoenix tidak mengenalinya Tersenyum dan mendatangi Zhao Yan seperti kakak perempuan tertua Mempertahankan rutinitas keluarganya Karakteristik adik perempuan kekaisaran Phoenix yang alami sangat meyakinkan Setelah beberapa saat Dia menjadi akrab dengan beberapa gadis Itu untuk mencari kesempatan untuk segera mengajukan Di mana kamar tidur Yan Mei Mari kita bicara di sana Kakak Phoenix, kamar tidur mana yang akan kamu datangi siang ini? Mari kita bicara di sini Zhao Yan Li menolak dengan waspada Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa karena kita adalah saudara perempuan yang baik Kita masih berbicara di aula Bukankah itu tampak sangat wajar? Phoenix melotot Saudara perempuan yang baik adalah saudara perempuan yang baik dimanapun Aku khawatir itu tidak ada hubungannya dengan tempat ini Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas Benar sekali, itu obsesi saudara perempuanku Phoenix berani mengakui kesalahannya Tetapi dia kemudian berkata terus terang Aku mendengar bahwa saudara perempuanku sangat dekat dengan seorang pria baru-baru ini Bisakah kamu membiarkannya selingkuh? Kakak, jika kamu datang kepadaku Itu bukan karena kamu mabuk Kamu tidak ada di bar Zao Yan bertanya dengan tidak sopan Seperti yang diharapkan, kamu masih datang Kenalan apa yang hanya sopan? Aku khawatir menemukan pria itu adalah tujuanmu yang sebenarnya Ini, Phoenix tidak menyangka bahwa para wanita itu menebak niatnya secara langsung Dan wajahnya tidak dapat menahan rasa malu untuk berkata Karena para saudari telah mengatakan ini Bukankah kita saling menyembunyikan beberapa kata? Apa yang kau katakan, saudari Phoenix? Apakah ada hal lain yang kau sembunyikan dari kami? Zao Yan, mereka semua mencium pesona yang berbeda Dan tiba-tiba minat mereka meningkat pesat Chen Jiu, tentang pria ini Phoenix menganggup dengan sungguh-sungguh Dan akhirnya berhenti bertele-tele 1017 Apa yang terjadi dengan Chen Jiu? Zao Yan memimpin Semua wanita tidak dapat menahan diri Untuk tidak mengangkat semangat mereka dan mendengarkan Dia benar-benar iblis warna yang sangat mudah berubah Apakah kamu setuju denganku? Phoenix menuduhnya dengan keras Aku tidak setuju Mengapa kamu berkata begitu? Semua wanita menggelengkan kepala sekaligus Tentu saja, mereka tidak dapat setuju dengan hal seperti itu Ia, tidak dapat disangkal bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggoda wanita Dia dapat membuat wanita merasa sangat nyaman Tetapi dia pada dasarnya tidak manusiawi Ini adalah kelemahan terbesarnya Dia sama sekali bukan pria Phoenix berkata dengan sedikit penyesalan Kakak Phoenix, kami tidak mengerti apa yang kamu maksud Apakah kamu merasa nyaman dengannya? Para wanita terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk menebak Aku, tidakkah kamu merasa nyaman digoda olehnya? Bahasa Phoenix menyimpulkan dan berkata dengan malu-malu Lihatlah kamu penuh dengan perasaan yang menawan Dia tidak membiarkannya melayani muta di malam Tria ini benar-benar pintar Dia tidak dapat membantu kita para wanita untuk bahagia Apa, kalau kamu bilang begitu Kamu sudah merasa nyaman dan tergila-gila padanya? Para wanita itu terkejut lagi Mereka tidak bisa tidak menyadari fakta yang mengerikan Chen Jiu Sibau Sialan itu berbohong kepada kami Tentu saja, kalau tidak Bagaimana menurutmu aku bisa menandingi adikmu? Sebenarnya, kita semua saling bersimpati Phoenix mengakui dengan malu Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Apakah kamu ingin terus merasa nyaman? Para wanita itu marah dan bertanya dengan sedikit malu Kemana kamu ingin pergi? Aku tidak begitu tidak tahu malu untuk mengirimnya ke pintu Phoenix menjelaskan dengan malu-malu Aku di sini terutama atas perintah guru keluarga ku Dan ingin mengundang Chen Jiu untuk datang Oh, bagaimanapun juga, kamu masih ingin menemukan Chen Jiu Para wanita itu tiba-tiba mengerti Kakak-kakak, aku sudah menceritakan semuanya Aku benar-benar berteman dengan kalian Kamu tidak akan menyembunyikanku Kata Phoenix dengan tulus Aku tidak berpikir Chen Jiu adalah tipe orang yang kamu katakan Jika kamu menganggapnya sebagai iblis warna Mohon maafkan kami karena tidak dapat membiarkanmu bertemu Zhao Yan ragu-ragu sejenak Lalu segera berkata lagi Meskipun dia sedikit marah Dia tidak pernah ingin Chen Jiu menjadi berbahaya Kakak-kakak, kalian terlalu polos Dia sama sekali tidak manusiawi Tetapi dia masih ingin bermain Dia menjadikan kita wanita dan mempermainkan kita dengan keras Ini bukan perubahan Bagaimana keadaannya? Phoenix berkata dengan tidak puas Apakah dia Chen Jiu ingin menaklukkan enam wanita terbaik kita Hanya dengan satu jari? Itu terlalu murahan Itu bukan hanya satu jari Mengmeng dengan naif ingin mengatakan sesuatu Tetapi Zhao Yan menatapnya dengan jahat Dan berkata dengan cepat dan jenaka Dia benar-benar punya mulut Apa? Kamu? Phoenix menatap kelima peri itu Dan tatapan mata yang terkejut membuat mereka malu Dengan cara ini, kita mengikuti keinginan Ketidakpuasan Wanita suka, berani mencari pria hanya untuk memuaskan diri sendiri Ingin menjelaskan dengan jelas Tetapi demi Chen Jiu, mereka takut dengan kemarahan Phoenix Mereka hanya bisa mengakui ketidakadilan ini Di antara mereka, Zhao Yan menganggup dengan keras dan berkata Kakak Phoenix, sebenarnya, masih banyak tipu daya pria ini Kamu bisa mencobanya nanti, tetapi kami dapat menjamin untuk memberitahu kamu bahwa dia bukan iblis warna Dia benar-benar mencintai kita Baiklah, karena kamu harus berpikir begitu Aku tidak keberatan Sekarang biarkan aku melihatnya Tuanku masih menunggu Phoenix melangkah mundur dan bertanya lagi Tuanmu tidak akan melakukan apapun padanya Zhao Yan bertanya dengan waspada Tidak, selain itu, Tuan bersedia, dan aku tidak tahan Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya melakukan apapun Phoenix segera berjanji dengan tatapan ambigu Kakak Phoenix, aku tidak mengerti Apakah kamu membencinya atau menyukainya? Mengapa memarahinya sebentar dan tidak menginginkannya untuk sementara waktu? Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk bertanya Aku tidak tahu, tapi jangan khawatir Aku tidak akan membiarkannya mengalami kecelakaan Setidaknya perasaan pertama wanitaku adalah membiarkannya membawanya kepadaku Phoenix berdiri sambil menjelaskan dengan malu-malu Baiklah, mari kita bawa kamu Akhirnya, Zhao Yan setuju Chen Jiu, kamu serigala seks besar Kamu belum melakukan apapun kepada orang lain Kamu sudah bersenang-senang Apalagi yang kamu inginkan Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya Jangan salahkan kami karena mengkhianatimu Siapa yang membuatmu tidak jujur dan mengacaukan wanita lain di belakang kami? Beberapa orang malu dan mengeluh bahwa Chen Jiu Menyembunyikan situasi mereka yang sebenarnya Jadi mereka tidak memberi Chen Jiu kesempatan untuk melampiaskannya terlebih dahulu Zhao Yan dan mereka membawa Phoenix kembali ke kamar kerja mereka Para istri, kalian akhirnya kembali Apakah harimau betina dan wanita jahat itu sudah pergi? Begitu para wanita itu memasuki pintu Chen Jiu segera duduk di toko dan bertanya Menurutmu siapa harimau betina? Wanita jahat Phoenix langsung tidak tahan Dia keluar dari belakang Itu adalah tatapan jahat pada Chen Jiu Dia sangat marah Kau bersenang-senang bermain denganku kemarin Mengapa aku berubah menjadi harimau betina dalam sekejap mata? Ah, Phoenix, mengapa kau di sini? Chen Jiu terkejut dan langsung menatap para wanita itu Dia sangat menyalahkan mereka Mengapa kau tidak berbicara ketika dia datang? Suamiku, saudari Phoenix memberitahu kami segalanya Kami akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan Kebahagiaan kami bergantung pada jari-jarimu Meskipun dia marah Zhao Yan bergegas maju dan sedikit mengingatkan kami Dia akhirnya tidak memenangkan Phoenix Bukan saatnya untuk membantu saat ini Jika aku tidak datang Aku tidak tahu kau adalah penjahat pengkhianat Dengan dua sisi dan tiga pisau Phoenix menatap Chen Jiu dan memarahinya dengan tidak sopan Salah paham? Ini benar-benar salah paham Phoenix, apakah kamu ingin bersenang-senang saat datang kepadaku? Ayo, aku akan memberimu kesenangan Chen Jiu merasa malu Dia tahu bahwa para wanita telah menemukan perbuatan baiknya Jadi dia mengerahkan segenap kemampuannya dan bermain secara langsung Dia mengangkat Phoenix untuk menyelamatkannya dari kehilangan kesabarannya lagi Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin kamu bermain-main Pakai pakaianmu dan bicaralah dengan serius Phoenix terus memarahi dengan wajah dingin Benarkah? Apakah kamu ingat celana itu? Lihat bagian atasnya Airnya sangat harum Beraninya kamu mengatakan kamu tidak ingin bersikap dingin Chen Jiu menatap Phoenix yang berpura-pura serius Dia langsung mengeluarkan bukti dan menusuk penyamarannya Apa? Kamu melihat celananya dilepas oleh Chen Jiu di depan umum Phoenix sangat malu hingga ingin mati Terlepas dari apa yang harus disalahkan? Dia langsung berkata Chen Jiu, apakah kamu bebas atau tidak? Tuanku ingin bertemu denganmu Ikutlah denganku 2018 Apakah tuanmu seorang pria atau wanita? Chen Jiu tiba-tiba bertanya saat menghadapi permintaan Phoenix Wah, ada apa? Phoenix awalnya tidak mengerti Dan menjawab dengan santai Aku sibuk seharian Aku tidak bisa pergi menemui tuanmu Katakan padanya saat aku senggang Chen Jiu menolak Dia memanggil seorang pria yang tegas Dan tidak menunda-nunda sama sekali Apa? Dasar anjing hutan besar? Apakah kau masih ingin mengalahkan tuanku? Kau punya begitu banyak wanita Dan kau tidak puas Phoenix melotot dan memarahi Berkat kaulah kau tidak bisa bersikap manusiawi Kalau tidak, tongkat di bawahmu akan rusak olehmu Phoenix, jangan bicara omong kosong dan memfitnah karakterku Jangan pikir aku tidak tahu Itu semua perhitunganmu sendiri Chen Jiu berkata dengan tidak sopan Kamu kalah dariku Tetapi kamu tidak menepati janjimu Tetapi datang untuk mengoreksiku lagi Mengganggu ku Dan ingin meminta guru untuk berurusan denganku Bukan wanita yang tidak tahu malu sepertimu Kamu berbicara omong kosong Ku rasa tidak Aku benar-benar mengundangmu Aku tidak ingin menyakitimu Phoenix menjelaskan dengan cemas Oh, ini benar Apakah kamu berani bersumpah? Chen Jiu menatap Phoenix dan bertanya-tanya Mengapa tuannya ingin melihat dirinya sendiri? Tentu saja aku berani Untuk mengundang Chen Jiu pergi Phoenix segera dengan sungguh-sungguh bersumpah Dengan sumpah beracun Jika dia bermaksud menyakitinya Maka dia akan membunuh ribuan anak panah Yang menembus jantungnya Yah, yah Aku tidak percaya padamu Tetapi aku benar-benar tidak punya waktu Chen Jiu menggelengkan kepalanya Dan kata-katanya masih sangat mengejutkan Kakak, tolong bantu aku Phoenix tidak punya pilihan selain mencari bantuan pada Zhao Yan dan mereka Berharap mereka akan mengulurkan tangan membantu Suamiku, di siang hari Orang-orang harus keluar untuk beraktifitas Kau lihat, saudari Phoenix begitu khawatir Pergilah bersamanya saja Kami percaya padamu Zhao Yan berhati lembut dan tidak dapat menahan diri untuk membujuknya Oh, karena istriku telah melepaskanku Aku akan pergi Saat aku kembali Kau tidak dapat menyalahkanku Baiklah Begitu kata-kata Chen Jiu keluar Zhao Yan tahu bahwa mereka telah ditipu Begitu Zhao Yan Mereka menggertakkan gigi Orang ini menunggu kita untuk melepaskannya Baiklah Phoenix Ayo pergi Chen Jiu dengan cepat mengenakan pakaiannya dan datang ke Phoenix Dengan lembut menusuk dan mengingatkannya Ah Dimana kau akan menusuk Kau harus menghormati maksudnya saat kau melihat tuanku nanti Phoenix bergegas mengejar dan memperingatkan Chen Jiu Phoenix Aku tidak menyangka akan melihat orang tuaku secepat ini Tidakkah kau khawatir tuanmu menentang kita bersama Chen Jiu yi tiba-tiba bertanya sambil berjalan Apa? Jangan berpikir tentang hal-hal yang baik Tuanku menyuruhmu pergi ke sana Bukan untuk ini Phoenix menyangkal dengan malu dan kesal Lagipula Sama sepertimu sekarang Bahkan jika tuanku setuju Aku tidak akan setuju untuk bersamamu Aku tidak ingin menjadi ratu di masa depan Oh Sepertinya Dewi Phoenix kita ingin punya bayi Ini berita besar Chen Jiu langsung menggoda Hei Pelankan suaramu Memalukan sekali Phoenix itu segera memanggil Chen Jiu Dia meninggal karena malu dan punya anak Itu sifat manusia Sambil berbicara Mereka memasuki daerah Tongshen dan datang ke kuil Tao Taousan Eh Bukankah ini kuil Tao? Bukankah gurumu seorang Tao liar? Chen Jiu melihat kuil Tao dan mengenalinya sekilas Dia sangat terkejut Chen Jiu Itu guruku Bukan Tao liar Phoenix menggertakkan giginya dan mengoreksi dengan kebencian Begitu Chen Jiu menggosok mulutnya dan langsung mengikuti Phoenix ke dalamnya Di kuil Tao Saya mengetahui bahwa Taousan yang datang dari Chen Jiu juga bertemu dengannya secara pribadi Begitu mereka memasuki kuil Tao Mereka bertemu dengan Taousan Sang Anjing yang baik tidak menghalangi jalan Anjing lokal siapa kamu? Aku akan membunuhmu dan memakan daging anjing Chen Jiu tidak mengenal seorang Taois Busan Dia melihat orang yang menghalanginya begitu dia memasuki pintu Tentu saja Dia memarahi dengan tidak senang Dia bisa saja mengira itu adalah niat buruk dari saudara-saudara senior dari sekolah Phoenix yang sama Guru surgawi tanpa batas Taois Busan sangat malu ketika dia menghadapi omelan Chen Jiu Ibumu yang tak terukur, pergilah Chen Jiu sangat marah Phoenix, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada dermawan? Wajah Taois Busan sangat buruk sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Phoenix yang pikun Ah, Chen Jiu, kamu salah paham Ini adalah guruku Phoenix menjawab Tiba-tiba, ekspresinya menjadi rumit dan tidak berdaya Bagaimana kamu bisa keluar? Apa salahnya aku keluar untuk menemuimu? Taois Busan sangat tidak puas dengan tatapan menyalahkan Phoenix Tetapi dia berpikir bahwa Chen Jiu mungkin adalah bangsawan yang memukul Dia harus menyentuh roh bangsawan, jadi dia tidak begitu marah Sambil tersenyum, dia menunjukkan sikapnya yang luar biasa Menghadapi permintaan maaf Chen Jiu, pendeta Taois Busan berkhotbah tanpa mengeluh Guru surgawi yang tak terbatas, semua yang berada di bawah guru surgawi adalah sama Tidak ada yang salah dengan dermawan mengatakan bahwa saya seekor anjing Ini, tapi kamu sendiri yang mengatakannya Chen Jiu-sha tidak mengatakan apapun kepada pendeta Taois Busan Dia melirik Phoenix dan tampak bertanya, apakah gurumu tidak bodoh? Guru, haruskah kita masuk dan berbicara? Phoenix berkeringat di dahinya Dia selalu merasa bahwa penampilan guru hari ini sangat aneh Bagaimana mungkin ada orang yang mau menjadi seekor anjing? Baiklah, baiklah, silakan, pendeta Pendeta Taois Busan sangat sopan kepada Chen Jiu dan mengundangnya masuk Tentu saja, Phoenix juga memasuki aula tempat kaisar diterima Baiklah, Taois Gou, mengapa Anda memanggil saya kesini hari ini? Kata-kata Chen Jiu langsung membuat suasana menjadi tegang begitu dia memasuki aula Chen Jiu, jangan bersikap kasar Ayah guru saya bernama Usan, dan dia dihormati sebagai pendeta Taois Busan Phoenix merasa cemas dan segera meminta maaf kepada Usan Maaf, guru, dia tidak bermaksud begitu Pendeta Tao Gou, sungguh nama yang tepat untuk dipanggil Dermawan, Anda benar sekali Penampilan pendeta Taois Busan tidak diragukan lagi membuat Phoenix tercengang lagi Menghadapi hinaan, dia menerimanya dengan senang hati dan sedikit berpuas diri Phoenix, lihatlah, ini yang dia minta Chen Jiu terkejut, dia juga sedikit terkejut Pendeta Tao tua itu sedikit aneh Dia tampak terlalu sopan pada dirinya sendiri Pemberi sedekah, anjing Tao tidak memiliki keterampilan lain Tetapi ahli dalam ramalan langit dan bumi Saya memanggil Anda ke sini kali ini hanya untuk menghitung ramalan untuk Anda Dan tolong beri Anda wajah Pendeta Tao Husan tersanjung dan mengerti maksudnya Ramalan, jadi Anda pembohong Mata Chen Jiu langsung menjadi ganas, yang membuat mereka bingung Bukankah itu hanya ramalan? Aku belum menghitungnya Bagaimana aku bisa menjadi pembohong? 1019 Dalam definisi ramalan, buku Chen Jiu Orang-orang ini adalah mereka yang mendirikan kios di jalan untuk mengumpulkan uang Untuk meramal nasib di kehidupan mereka sebelumnya Hampir semuanya adalah pembohong Mereka memiliki hati yang baik Menipu uang orang lain Dan memiliki hati yang lebih buruk Menakut-nakuti Anda hingga menjadi bencana dan menipu uang dalam jumlah besar Karena itu, dia tidak mempercayai ini Chen Jiu, tuanku belum menghitung Mengapa kamu memanggilnya pembohong? Phoenix menyalahkannya dengan sangat tidak senang Orang ini tidak menghormati tuannya sejak dia memasuki pintu Dia tidak memberi dirinya sendiri muka Pemberi sedekah, saya tidak menerima uang dari Anda Dan saya tidak menipu Anda untuk bekerja Apakah Anda terlalu sewenang-wenang untuk secara langsung mengatakan saya pembohong? Taoise Wusan juga dengan enggan membuju Anda Jika Anda bukan orang yang mulia, Anda akan dikeluarkan Anda memiliki lebih banyak usus yang nakal daripada pelacur dan wanita Siapa yang tahu bagaimana Anda akan menipu saya? Saya tidak ingin menghitung Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak Aku menguasai takdirku Aku tidak pernah percaya pada takdir Dermawan, keberuntungan, nasib buruk, dan kesejahteraan selalu dikuasai oleh jalan surga Meskipun takdir kita dikuasai oleh diri kita sendiri Berkat-berkat kita diberikan oleh Tuhan Tidakkah kau ingin tahu berapa banyak berkat yang kau miliki? Taoise Wusan menasihati Aku tidak ingin tahu Aku tidak percaya ini Aku hanya percaya bahwa semuanya dapat dimenangkan oleh diriku sendiri Chen Jiu berkata dengan tegas Pemberi sedekah, adalah hal yang baik bagimu untuk percaya bahwa kau sudah berada di dalam tubuh Tetapi kau tidak dapat mengabaikan sebab dan akibat dari jalan surgawi Kelima Taoise yang tersebar itu sekali lagi menasihati Beberapa orang kaya ketika mereka lahir Beberapa orang tidak dapat menemukan kekayaan sepanjang hidup mereka Sementara yang lain baru saja menemukan kekayaan Dan mereka adalah kehidupan tanpa berkat Ini semua dikuasai oleh jalan surgawi Apakah kau mengerti? Berkedip, teruslah berkedip Singkatnya, aku tidak mempercayainya Chen Jiu menengadahkan kepalanya secara horizontal Dia membiarkan Taoise Wusan mengatakan itu hanya sensasi Tetapi dia tidak mempercayainya Itu benar-benar karena orang-orang tidak meremehkannya Phoenix, tolong bujuk dia Taoise Wusan akhirnya memohon Phoenix dengan wajah hitam Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi Populasi Taoise tua itu kering Chen Jiu, ada lebih dari satu juta orang di seluruh kuil Yang menginginkan guruku membimbing mereka dalam hidup Mengapa kamu tidak tahu bunga? Phoenix menatap Chen Jiu dengan marah Sangat tidak senang Maaf, aku tidak percaya ini Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tetap tidak tergerak Kamu, tidak bisakah kamu dirugikan oleh wajahku? Phoenix mengeluh Apakah tidak apa-apa untuk mengejar perhitungan? Chen Jiu tiba-tiba bertanya Tentu saja, Phoenix mengangguk Kalau begitu jangan katakan apa-apa Bagaimana cara menghitungnya? Mulailah dengan cepat Chen Jiu kemudian menggulung lengan bajunya dan langsung setuju Eh, gampang banget Pendeta Tao Husan menatap Chen Jiu Dia sangat marah sampai tidak mengatakan sepatah katapun Apa yang dia katakan? Bagaimanapun, Chen Jiu akhirnya setuju Yang membuat pendeta Tao Husan bersemangat Dia segera mengeluarkan tabung ramalannya Menyerahkannya kepada Chen Jiu dan berkata Goyangkan saja langsung Oke, Chen Jiu tidak ragu-ragu Tetapi dengan cepat menggoyangkannya Setelah sembilan kali Banyak benda kecil tiba-tiba terbang keluar dari tabung ramalan Yang tersebar di seluruh tanah Ini, pendeta Tao Husan langsung tercengang Aku tahu kamu harus membuatku takut lagi Aku tidak percaya padamu Phoenix, ayo pergi Chen Jiu mengabaikan pendeta Tao Husan dan meninggalkan tabung ramalan Dia menarik Phoenix keluar dari kuil Tao Chen Jiu, mengapa kamu terburu-buru? Tidakkah kamu ingin mendengar apa yang dikatakan guruku? Phoenix melepaskan diri dari tarikan Chen Jiu setelah keluar Yang merupakan hotbah yang tidak menyenangkan Anjing Tao tidak lebih dari sekadar kebohongan Itu tidak bisa dipercaya Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tampak tak henti-hentinya Chen Jiu, jangan panggil aku anjing Taois Phoenix memperingatkan dengan serius Baiklah, baiklah Tidak cukup hanya dengan berhenti berteriak Chen Jiu menganggup dan berkata Kemana kita sekarang? Apakah kita akan pergi ke pavilion Phoenix-mu? Apa yang akan kamu lakukan di pavilion Phoenix di siang bolong? Phoenix tiba-tiba menjadi malu Jika kamu tidak pergi di siang hari Bisakah kamu pergi di malam hari? Mata Chen Jiu menjadi ambigu Jangan berpikir buruk Aku tidak akan membiarkanmu mengacau Phoenix melotot marah Baiklah, aku akan kembali Apa yang kamu suka sendirian? Kata Chen Jiu, pergi tanpa nostalgia Hei, Chen Jiu, kembalilah bersamaku Phoenix tampak enggan Dan segera menghentikan Chen Jiu Baiklah, kembali dan duduk Tetapi kamu tidak boleh menyentuhku Chen Jiu Wei tersenyum dan mengikuti Phoenix kembali ke pavilion Phoenix-nya Kali ini, mereka datang ke taman Phoenix lagi Melihat pemandangan yang sudah dikenalnya terakhir kali Dan memikirkan hal-hal indah terakhir kali Kaki giok Phoenix tanpa sadar terhuyung-huyung Dan wajah mereka merah dan lembab Itu sangat indah Cewek ini tidak akan kecanduan bermain sendiri, kan? Melihat penampilan Phoenix Chen Jiu tidak bisa tidak menyadari fakta yang mengerikan Kalau tidak Ketika dia menghujat Phoenix begitu banyak terakhir kali Dia tidak hanya tidak marah Tetapi juga berlari untuk mengenali saudara perempuan Dengan lima peri keberuntungan Yang benar-benar tidak masuk akal Chen Jiu, apakah kamu ingin mengunjungi kembali mimpi lama? Phoenix tiba-tiba bertanya di depan Chen Jiu Permintaan seperti itu tidak dapat ditolak oleh pria manapun Pikirkan, Chen Jiu secara alami menganggup dengan berat Tanpa perbedaan apapun Kalau begitu dengarkan aku Aku akan membiarkanmu bermain Bagaimana? Phoenix akhirnya mengajukan syaratnya sendiri Ternyata itu tidak gratis Tujuan utamanya adalah menakut-nakuti Chen Jiu Apakah bercanda? Aku sudah mempermainkanmu dengan baik Dan aku harus mendengarkanmu Logika apa ini? Aku tidak akan melakukannya Chen Jiu langsung menggelengkan kepalanya Yang merupakan penolakan keras Apakah? Apakah seorang pria? Keinginan Phoenix tidak menjadi kenyataan Mulutnya marah dan sangat marah Maaf Aku bukan pria Chen Jiu mengaku terluka Maaf Chen Jiu Aku tidak bermaksud menyakitimu Sebenarnya Aku sangat menyukaimu Kalau tidak Aku tidak akan membiarkanmu bermain Kan? Phoenix menjelaskan dengan cepat Apakah kau akan membiarkanku bermain sekarang? Chen Jiu bertanya terus terang Aku Aku akan membuat pengecualian untukmu lagi Aku tidak akan meminta apapun padamu kali ini Ayo bermain tanpa imbalan Phoenix berpikir dan menggigit bibirnya dengan keras dan setuju Oh Light play Itu yang kau katakan Chen Jiu tersenyum senang Tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya Menurutmu aku ini siapa? Aku tidak dapat mengatakannya Jika kau harus mengatakannya Kau harus menjadi sahabatku Pikir Phoenix dan berkata dengan wajah memerah Bisakah pacar berciuman sejauh ini? Chen Jiu-sia berkata Dia tidak dapat mengatakannya dengan jelas Tetapi saat ini Dewi Phoenix sedang aktif mencari permainan Dan itu masih bermain tanpa hasil Bagaimana mungkin dia tidak bermain? 1020 Chen Jiu, ayo kita ke kamarku kali ini Terlalu memalukan di sini Phoenix kemudian bertanya Meskipun itu adalah kuilnya sendiri Tempat itu selalu disiang bolong dan keluarga putrinya Bagaimana seorang pria bisa bermain tanpa rasa malu? Baiklah, kalau begitu pergilah ke kamarmu Chen Jiu menganggup dan langsung menyetujui usulan Phoenix Di kamar tidur Phoenix Dekorasinya sederhana dan semarak Tetapi tidak ada kekurangan rumah seorang putri kecil yang ceria dan hangat Cheat, begitu Chen Jiu menutup pintu Matanya segera tertuju pada Phoenix Karena dia adalah bintang yang paling mempesona Chen Jiu, jangan memandang orang lain seperti itu Bagaimana kamu ingin bermain kali ini? Phoenix sedikit malu dan menantikan perasaan yang luar biasa itu Sebagai seorang wanita Saya tidak bisa bersikap acuh-ta'acuh terhadap perasaan itu Karena saya pernah merasakannya sekali Phoenix merasa tidak bisa melepaskan diri Tentu saja, alasan mengapa dia menerima godaan Chen Jiu lagi adalah karena dia tidak manusiawi Yang membuatnya merasa tenang Kedua, dia juga perlu meningkatkan hubungannya dengan Chen Jiu dan meningkatkan keintimannya Sehingga dapat menggunakannya untuk mendapatkan teknik segelnya Ya, saya tidak bisa mengalahkannya lagi Jika Phoenix ingin mendapatkan cetakan rune yang diinginkannya Dia hanya bisa memikirkan cara lain Saat ini, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan hubungan Tentu saja, Phoenix ingin dengan tegas menyangkal bahwa dia menjual tubuhnya untuk ditukar dengan seni cetakan rune Dalam benaknya, jika Chen Jiu belum melakukan ini Dia tidak akan membiarkannya menyentuhnya Bagaimanapun, itu sudah ada di sana, dan itu keren Mengapa tidak mengembangkannya dan membiarkannya memiliki keterikatan pada dirinya sendiri Phoenix membuat keputusan ini karena munculnya lima peri keberuntungan Mereka sama-sama hebat, tetapi mereka bersedia dipermainkan olehnya Yang tidak dapat membantu meringankan rasa bersalahnya Bagaimanapun, kita semua adalah wanita Mengapa saya tidak bisa bahagia hanya karena mereka bisa bahagia Ini tampaknya sulit untuk dipahami Sebenarnya, alasannya sangat sederhana Jika Anda ingin menindak wanita terbaik Anda pasti dapat menggunakan wanita terbaik sebagai sarana Dan efeknya adalah yang terbaik Misalnya, seorang pria putus dengan seorang wanita cantik Dan wanita berikutnya lebih baik dari sebelumnya Ketika kita bertemu lagi, wanita cantik sebelumnya akan malu dan malu Mereka menempatkan Zhao Yan pada ketinggian yang sama dengan mereka Jadi Phoenix tidak berpikir betapa tidak pantasnya perilaku mereka Yakinlah, aku akan menyimpan film itu untukmu Dan itu tidak akan menghalangimu untuk menikah nanti Dan memiliki keputusan akhir tentang cara bermain Sehingga kamu akan lebih merasa, bukan? Chen 9 tersenyum dengan rasa misterius dan membiarkan Phoenix menantikannya Setelah bersenang-senang, Phoenix menatap Chen Jiu dengan penuh kasih sayang Dan berkata, Chen Jiu, jika kamu seorang pria Aku mungkin benar-benar jatuh cinta padamu Jika kau bersedia menerima perintahku Aku bisa mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai goblin Kata Chen Jiu Kelak, kau berpikir dengan indah Lelaki Phoenix ku ditakdirkan untuk hanya mendengarkanku Teriak Phoenix Jiao, tetapi juga menolak Ham, biarkan aku melihat modal macam apa yang kau miliki Kata Chen Jiu dan hendak menarik Chong Sam Phoenix Sayangnya, dia tertangkap basah dengan kewaspadaan Jangan lakukan ini, kau tidak memenuhi syarat untuk melihat Phoenix menggelengkan kepalanya dan menolak dengan serius Aku sudah bermain Apalagi yang tidak bisa kulihat Apakah kau pikir kecantikanmu lebih baik dari kelima pri Chen Jiu sedikit tidak senang Ini, Chen Jiu Aku akan menunjukkannya padamu Bisakah kau memberitahu yang lain Untuk menggaet dan memimpin Chen Jiu Phoenix memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri Karena wanita lain seperti ini Dan tentu saja dia harus melakukan hal yang sama Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari wanita manapun Orang bodoh akan memberitahu orang lain tentang wanitanya Chen Jiu segera menganggup dan tidak bisa menunggu Eh, entah berapa lama kemudian Phoenix terbangun dan tidak bisa melihat Chen Jiu Dia kecewa, tetapi dia teringat sesuatu dan tiba-tiba semangatnya bangkit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!